Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Karena di video yang kemarin banyak banget diantara kalian yang komen Bang intronya kepanjangan, bang intronya kepanjangan Jadi di video kali ini gak usah ngomong panjang lebar, langsung aja Kali ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas tentang 3 penampakan hantu India yang paling menyeramkan Moto2 Brings Seorang Youtuber MotoVlog berasal dari India Dengan channel Moto2 Brings Pernah mengupload sebuah video ketika dirinya sedang berlibur ke sebuah kota bernama Hempy Kota Hempy ini juga memiliki nama lain Ghost Town Kotanya itu kayak bekas peradaban kerajaan zaman dulu gitu guys Banyak situs-situs bersejarah dan juga candi-candi yang sudah umurnya ratusan tahun Sore hari setelah dia berkeliling di kota Hempy Dia berencana untuk kembali ke hotelnya yang jaraknya 20 km dari situ Tapi sayangnya dalam perjalanan pulang dia salah mengambil belokan Ketika dia sadar dan menemukan belokan yang benar Hari sudah sangat gelap Dan di jalan itu benar-benar sepi Seolah jauh banget dari pemukian warga Di tengah kegalauannya Mereka justru berpapasan dengan sesuatu yang sama sekali tidak pernah mereka duga Seperti yang kalian lihat tadi Di tengah kegelapan tiba-tiba saja muncul sesosok wanita dari arah berlawanan Di videonya si Motovlogger ini juga sempat mendeskripsikan secara detail Tentang apa yang dia lihat dari sosok wanita itu Mungkin saja banyak diantara kalian yang berpikir bahwa Ah itu mungkin orang kali bang Tapi yang anehnya adalah wanita ini berjalan sendirian di tengah malam Di mana jalan itu sangat jauh sekali dari pemukiman warga Dan gak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar situ guys Dan terakhir ketika Motovlogger ini mencoba untuk memutar balik arah Dan menawarkan bantuan kepada si wanita ini Wanita itu udah gak ada Next The UK07 Rider Di video yang kedua ini masih hampir mirip dengan video yang pertama tadi Video ini juga berasal dari youtuber Motovlog asal India bernama Anurag Dobbal Dan channel Youtubenya bernama The UK07 Rider Pada suatu malam dia bercerita bahwa dia sedang mengedari motor ketika ingin pergi menuju ke sebuah pesta pernikahan Dia melihat sesuatu berwarna putih yang ada di tengah jalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Jadi, gue sama sekali gak tau identitas orang-orang yang ada di dalam video ini. Singkat cerita, mereka rame-rame bertiga naik mobil. Mereka melintasi sebuah jalur yang sangat sepi dan terjal. Dimana jalur ini dikenal sebagai jalur yang mematikan. Salah satunya karena rutenya yang sangat ekstrim. Mereka bertiga menyetel musik yang sangat keras di dalam mobilnya supaya mereka gak ngerasa ketakutan. Tapi ketika mereka sampai di sebuah tikungan, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka takut untuk melanjutkan perjalanan. Terima kasih. Terima kasih. Persis di tikungan itu, kalian bisa lihat sendiri ada sesosok yang berwarna putih. Sosok berwarna putih itu tidak bergerak sama sekali dan dia hanya berdiri di situ saja. Seolah menunggu kedatangan mereka bertiga. Nih, gue coba screenshot frame terjelas dari penampakan yang barusan. Kalau gue lihat sih, bentukannya itu mirip banget sama penggabaran poci yang ada di Indonesia ya. Mungkin aja itu cuma manekin, patung, atau mungkin benda iseng yang ditaruh orang terus dikainin supaya nangkut-nangkutin orang. Tapi kalian wajib banget buat lihat kelanjutan dari videonya sebelum kalian nentuin itu apa. Asli gue merinding parah pas gue pertama kali lihat videonya. Tapi sebenernya gue juga ngerasa ada yang aneh gitu. Kenapa mobilnya itu justru mendekat ke arah situ. Padahal dari jauh udah kelihatan kayak ada putih-putih gitu di ujung jurang gitu kan. Pas mobil ini udah lumayan deket sama putih-putih yang gue yakin masih putih-putih yang sama dengan yang di tikungan tadi. Tapi kali ini gak cuma diem aja. Tapi dia loncat ke dalam jurang. Video yang kedua ini langsung mengeliminasi kecurigaan-kecurigaan dan keraguan gue atas keaslian video ini. Pertamanya gue kira itu manekin atau patung. Tapi kan gak mungkin kalau misalkan patung atau manekin gerakannya bisa seperti itu. Yang terakhir mungkin aja ini cuma prank. Yes, bisa jadi ini cuma prank. Tapi masa iya sih orang niat banget nge-prank sampai bertaruh nyawa loncat ke jurang malam hari. Apakah yang barusan itu adalah sosok poci dari India? Tapi kalau itu poci, setau gue yang gue pernah baca-baca nih. Katanya poci yang asli itu jalannya gak lompat. Tapi terbang guys. Mungkin diantara kalian ada yang bisa bantu gue kasih pencerahan ke teman-teman yang lain tentang sosok yang kita bahas terakhir ini. Please kasih tau gue di komen di bawah. Oke guys, itu tadi 3 penampakan hantu India yang paling menyeramkan. Jangan lupa juga buat mampir ke channel-channel Youtube yang tadi aku mention. Semua link-nya ada di description box di bawah. As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video aku dungu-nya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku update video baru. Dan follow juga Instagram aku di Atamama Travel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax